Sudah menjadi rutinitas kita dari tahun ke tahun, setiap akan lebaran naik, tahun ini coba kita jungkir balikkan menjadi harganya turun. Dan pemerintah mengelar rapat terbatas untuk melakukan konsolidasi persiapan jelang Ido Fitri 2016, ketersediaan bahan pokok hingga sarana transportasi menjadi perhatian dalam rapat terbatas ini. Ada Dada Salampesi di sana Dada, siapa saja yang hadir dalam rapat terbatas ini? Rapat terbatas yang dibuka pada pukul 3 sore waktu Indonesia Barat tadi di kantor presiden dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo dan dihadiri oleh Wakil Presiden Yusuf Kala. Dan tentunya juga sejumlah pembantu presiden atau menteri-menteri terkait, seperti Menteri Perhubungan Ignatius Jonan, Menteri Sosial Hovifah Indar Parawansa, Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo, dan juga masih banyak menteri lain yang terkait dengan persiapan jelang bulan puasa Ramadan dan juga Hari Raya Idul Fitri yang hadir dalam rapat terbatas tersebut. Perintah pusat menyambut periode bulan suci Ramadan dan juga Hari Raya Idul Fitri baru saja usai, dan Presiden bersama sejumlah menteri melanjutkan agenda berikutnya, yaitu rapat terbatas yang membahas masalah finansial inklusif. Andini. Dada kemudian apa saja yang dibahas di dalam rapat ini? Dalam rapat yang dimulai pada pukul 3 sore tadi, setidaknya ada dua fokus pemerintah pusat, setidaknya ada dua aspek yang harus diperbaiki menurut Presiden Joko Widodo untuk melancarkan atau agar pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang nanti menyambut bulan Ramadan dan juga Hari Raya Idul Fitri bisa lebih baik jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Aspek pertama yang disinggung oleh Presiden Joko Widodo tadi terkait dengan ketersediaan dan juga kestabilan harga bahan pokok. Setidaknya juga ada tiga bahan pokok yang menjadi fokus pemerintah pusat seperti harga daging sapi, minyak goreng, dan juga harga beras. Untuk harga daging sapi, Presiden mengakui bahwa untuk periode puasa dan lebaran tahun lalu, memang harga daging sapi ini melambung terlalu tinggi. Dan Presiden berharap untuk tahun ini para menterinya bisa bekerja keras agar harga daging sapi bisa stabil di angka Rp80.000 per kilogramnya. Sementara untuk harga beras, Presiden juga optimis bahwa jelang bulan puasa, satu setengah bulan lagi, harga beras bisa menjadi turun karena bertepatan dengan masa panen raya. Begitu juga dengan harga minyak goreng yang diharapkan ketersediaannya bisa aman dan harganya pun bisa stabil. Selain masalah ketersediaan bahan pokok tadi, fokus kedua pemerintah pusat jelang periode puasa Ramadan 1437 Hijriah tahun ini, yaitu terkait juga dengan moda transportasi. Baik dari ketersediaan bahan bakar minyak maupun moda transportasi untuk mengangkut masyarakat dalam pulang ke kampung halaman seperti yang dilakukan dari tahun ke tahun. Baru saja Kapolri Jenderal Badrodin Haite mengungkapkan bahwa untuk membantu mensukseskan program ini bahkan dari kepolisian juga sudah turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan pasokan stok bahan yang ada di lapangan. Selain dua aspek tadi, ternyata yang menjadi masalah dari tahun ke tahun di berbagai titik arus mudik, juga masalah kemacetan yang tadi juga disinggung oleh Presiden Joko Widodo. Di sini Presiden menuntut adanya sesuatu yang baru yang dilakukan oleh para menterinya. Presiden menginstruksikan kepada Kementerian PU Pera agar pembayaran ataupun transaksi di gerbang-gerbang tol ditiadakan dan diganti dengan suatu sistem yang baru. Tadi Presiden menyebut agar transaksi tersebut bisa ditiadakan dan diganti dengan suatu sistem agar para pengemudi ataupun pemudik yang melewati suatu gerbang tol bisa langsung melaju. Namun, biaya yang harus dibayarkan langsung tercatat di akun bank. Presiden mengungkapkan bahwa di sejumlah negara lain, hal-hal seperti ini sudah diberlakukan sehingga kemacetan bisa diminimalisir. Sementara tadi dari pihak kepolisian, Kapolri Jenderal Badrurin Haiti juga mengungkapkan ada satu ide dari pihak kepolisian agar tiket atau karcis gerbang tol ini dijual di minimarket. Agar warga masyarakat tidak perlu mengantri lagi di gerbang tol dan hanya perlu menyerahkan karcis tersebut saja di gerbang tol. Berikut ini pernyataan dari Presiden Joko Widodo. Sudah menjadi rutinitas kita dari tahun ke tahun, setiap akan lebaran naik, tahun ini coba kita jungkir-balikkan menjadi harganya turun. Terutama tiga hal tadi, ini akan menjadi target kita. Kemudian transportasi juga yang menuju ke daerah juga sama. Saya kemarin sudah meminta ke Menteri Perjalan Umum agar antrian di gerbang tol itu dihilangkan. Saya kira di negara-negara yang lain sekarang sudah enggak ada yang namanya pakai gerbang tol. Semuanya dengan aplikasi-aplikasi sensorik yang langsung nanti dihubungkan dengan akun di bank, langsung masuknya ke sana. Saya kira model-model seperti itu yang harus kita... Tidak lupa tadi Presiden Joko Widodo juga mengingatkan para menterinya agar kualitas pelayanan ditingkatkan untuk tahun ini. Terutama dari aspek keselamatan pemudik dan juga kenyamanan bagi masyarakat. Demikian laporan dari kantor Presiden Andini. Terima kasih telah menonton!